Presiden Soekarno diketahui telah mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Juni tahun 1970 berselang. Namun akhir-akhir ini muncul fenomena baru bahwa proklamator kemerdekaan RI ini masih hidup. Ada fakta yang mengejutkan bahwa Bung Karno panggilan tenar Presiden RI pertama ini. Dari kejadian nyata yang diceritakan oleh budayawan maupun dari sumber alam gaib penguasa pantai selatan bahwa Ir Soekarno masih hidup. Bung Karno itu sebenarnya sudah meninggal atau belum ya? Bung Karno masih hidup atau belum ya? Semua itu benar. Dianggap sudah meninggal pada waktu memakamkan. Jenazah proklamator Indonesia itu hilang dan hanya kain kafan saja yang ada. Ya ada jasadnya yang ya? Ya? Ya kelihatan jasadnya. Iya jelas jasadnya itu saya tahu sendiri ya. Dan saya ikut bopong begini. Itu masih dibawanya ke sana yang putri. Di atas itu yang putri yang kakung. Bung Karno di sini. Terus suatu saat Bung Karno itu karena Mbak Yu-nya ya Ibu Wardoyo yang memelihara saya sejak kecil itu Amnu apa mendapat satu kayak wisik dari luar gitu ya. Bung Karno harus diapet oleh Ibu dan Bapaknya yang sekarang di Blitar itu. Nah terus mau dipindah ke atas upacara yang memimpin upacara orang Bali itu. Saya tahu itu. Nah terus setelah itu saya kan ngambil lagi, ngambil lagi. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tulang dari satu pun tidak ada. Hanya kain saja. Fakta itu juga diperkuat oleh penguasa Gaib Laut Kidul tentang Satria Piningit di mana pada Ramalan Jayabaya dinyatakan akan ada kebangkitan Satria Piningit atau pada Ramalan Jayabaya disebutkan sebagai Ratu Adil. Calon pemimpin yang dipercaya akan membawa negeri ini dari zaman edan kepada zaman pencerahan. Ada yang menyebut Ratu Adil merupakan tokoh baru yang tergolong muda yang akan menggantikan tokoh-tokoh lama atau tua. Sosok Satria Piningit telah disebutkan oleh Dewi Nawang Sari salah satu penguasa Gaib Pantai Selatan. Dalam acara larungan di Pantai Ngeliep Gunung Kombang, yakni tempat sakral di pantai tersebut. Yang pernah menjadi salah satu tempat pertemuan antara Presiden RI Pertama Ir Soekarno dengan penguasa Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Fidu. Nah, abang-abangnya sepi, orang-abangnya Sampurno ada yang harus dibawa kemacondan. Terus kembali kembali kebungan yang masih istirahat. Haruslah hati, orang-orang tidak lebih tinggal. Tidak menganggul kebungan yang bisa ditipun. jauh juga tinggal jauh ini Oh jolali nang sapadak dulu re Oh jolali nang bopo biyongnya tekon dia salmulan nanti balimu nangkene mong sakral Susana yo abdiku nomor siji Soeharto abdiku nomor nungro Ono ni Satriopi ni ngit bangkit nih Soekarno kan digelik ke simbok kan cekrat emas